Halo selamat siang, jumpa lagi dengan saya Fitri Widiantoro, masih tetap di channel seputar alat tambang saya akan mereview tentang joystick dari Exapator 320 seri D mari saya jelaskan ya sebelum kita mulai untuk menghidupkan unit, mengoperasikan unit, biasa yang dilakukan operator itu adalah mengecek semua sekeliling unit apakah ada kejanggalan, apakah ada kerusakan, pertama-tama kita harus cek kita cek kondisi final drift ya ada kebocoran atau tidak, soalnya final drift itu sangat-sangat fatal kalau ada kebocorannya karena dia ini adalah penggerak untuk bisa maju mundur, untuk bisa jalan ya ini dari final drift ini di dalamnya itu ada motornya kalau keseluruhan dinamakan final drift, nah ini yang dinamakan atau biasa orang-orang sebut itu sprocket yang bergerigi ya ini saw, ini saw, ini saw, ini namanya saw, papan saw, ini namanya link, track link ya kita lanjut ke sebelah sini ini namanya roller roller ya, di atas dia memakai dua roller, satu di sini, satu di depan situ ya nah terus di dalam sini, di dalam frame ini dia ada namanya seal adjuster seal adjuster itu fungsinya dia untuk mengadjust hitler hitler ini supaya track itu kencang, tidak kendor kalau tracknya kendor, otomatis kan bisa lepas, nanti malah berhabi kan kalau lepas pada saat kita bekerja nah ini yang di bawah, ini namanya carry roller carry roller ya yang di bawah carry roller yang di atas top roller ada satu, dua, tiga empat empat, lima, enam, tujuh ada tujuh kalau yang eksavator tiga dua puluh ya sekarang kita keliling lagi kita keliling, kita lihat di kolong-kolong apakah ada kebocoran atau tidak terus kita lihat kondisi bucket, ada crack, ada retak tidak, biasanya kan kalau ada retak dia kelihatan terus kita periksa kondisi dari tip bucket atau kuku bucket ya ini namanya kuku bucket ini namanya adapter ini namanya ini namanya seat cutting atau cutting bucket ini namanya yang sebelah sini ini link H ini link B kita lihat lagi ke pin bucket ya pin bucket kita lihat apakah pin bucketnya itu sudah mengecil aus atau belum setelah kita lihat kita cek kondisi silinder bucket ini ada silinder bucket ya kita lihat cek ada kebocoran tidak, biasanya kalau kebocoran dia dari sini karena di dalam sini ada sealnya ya kita lihat kondisi dari autolope greasingnya bagus atau tidak dalam selah-selah ini kalaunya dia kondisi autolope greasingnya itu masih bagus dia akan kelihatan seperti ini keluar-keluar seperti ini dan kita lihat juga seal ini ini adalah seal karet ya ini adalah seal karet ini masih bagus atau tidak nah kalau yang sini ini sudah hilang ini aturannya di sini ini ada sealnya juga ini sudah hilang yang ini namanya adalah arem namanya arem yang di atas itu adalah namanya boom ya di atasnya boom itu ada selinder arem itu ada selinder aremnya di atas boom nah kita langsung ke sini lagi ini selinder boom selinder boom ada dua kita lanjut ke sebelah sini apakah ada yang kejanggal-janggal kejanggalan atau tidak sama saja ya namanya ya kanan kiri oke aman tidak ada kebocoran lanjut lagi ini namanya counterwick ya counterwick pemberat eksavator yang pemberat belakang kita buka dulu di sini ini isinya apa di dalam sini ini ada isinya ada radiator ya ini adalah tempat air radiator ya atau kulen ya kulen biasanya ini kalau dia di atas itu memang lebih kepenuh karena dia lari ke sini pada saat panas dia akan lari ke sini pada saat nanti di atas dia suplainya kurang dia akan menedot dari sini nah di kapur sebelah ini dia isinya itu ada air cleaner ini adalah yang di dalamnya ada filter udara fungsinya dia untuk menyaring udara sebelum masuk ke ruang engine sebelah sini ada baterai ada baterai ini ada untuk pengisian air wiper ada di sini ini ini namanya disconnect baterai kalau yang satu kotak ini adalah electric breaker cara kerjanya hampir sama kayak pius cuma bedanya dia untuk ampere lebih dari 40 ampere sekarang kita ke sebelah kanan tadi di sebelah kiri kita sebelah kanan kita cekan apa aja di dalamnya di dalam sini ada filter fuel filter fuel ini ada pumpa hidrolik filter hidrolik ini filter hidrolik juga ini untuk ngecek oli oli hidrolik ya oli hidroliknya ada kaca penduganya itu lihat ini jika dia di garis merah paling atas berarti oke ya jika dia di garis merah kedua masih dikatakan oke kalau dia di garis merah yang ketiga berarti dia harus ditambah kalau di garis di antara garis merah pertama dan garis merah ketiga jadi dia layak dioperasikan masih tetap layak dioperasikan lanjut kita naik ke atas ini ada stop engine atau engine stop ini ada untuk mengisi fuel manual ini adalah apar ini auto loop greasing tapi dia tabungnya kecil ini dia adalah untuk mengecek oli swing mengecek oli swing ngecek oli swing sekarang kita masuk ke kapraji sebelumnya dibuka dulu ini baru kita angkat setelah kita angkat kita cek ini muffler atau kenal pot ini turbo char disini untuk mengecek oli engine dia ada disini sticknya ada disini ya sticknya untuk yang disini ini radiator untuk menambah radiator bisa juga kita mengecek radiator dari sini kita buka kita lihat apakah masih ada airnya atau tidak jangan lupa kita cek juga fun belt apakah dia ada putus atau mau putus atau tidak kita kita juga cek tipas bakal ada keretakan atau tidak setelah sudah kita cek kita pastikan semua baru unit siap untuk dioperasikan cara menutupnya sama kita tarik kebawah kita tekan kita tarik anas tekan kita tarik atas ini free cleaner ya free cleaner oke sebelum kita mulai menghujukkan biasa kalau uji tambang prosedurnya itu harus kita plakson dulu satu kali lalu kita on kontak ya kita mulai dari joystick sebelah kiri atau handle sebelah kiri ya yaitu fungsinya yang pertama dia adalah untuk swing kalau kita tekan ke kanan maka dia akan swing ke kanan jika kita bales tekan ke kiri maka dia akan swing ke kiri terus yang ke bawah dan ke atas dia adalah untuk membuka arm nah kalau kita geser ke bawah kita dorong ke bawah maka arm akan terbuka arm akan terbuka kalau kita tarik ke atas maka arm akan menutup ya jadi fungsinya itu yang joystick sebelah kiri dia adalah swing dan untuk membuka tutup arm ya sekarang kita lanjut ke joystick sebelah kanan dari joystick sebelah kanan ini fungsinya adalah bila kita dorong ke bawah dia boom akan turun boom akan naik bila kita dorong ke atas boom akan naik tarik ke atas boom akan naik boom boom itu yang ini boom boom yang ini guys ini yang namanya boom yang ini yang disana namanya arm jadi jangan sampai salah untuk menghafalkan jika kita ketekan ke kiri maka paket akan menutup jika kita geser ke kanan maka paket akan membuka cukup paham ya buka tutup fungsi joystick sebelah kanan itu adalah untuk naik turun boom sama buka tutup paket paham yang tuas dua ini adalah fusingnya untuk menggerakkan track atau biasa disebut steering mundur ini mundur jika kita tarik mundur jika kita dorong maju jadi bisa pakai kaki bisa pakai kaki dan juga bisa pakai tangan oke pertama pada saat kita untuk menggaruh material kita dorong dulu arah kita turunkan boom tarik tarik arm boom tutup paket angkat buka lama lagi kita buka paket arm sampai di tanah kita tarik tarik paket arm boom kita tutup tutup nah begini terus swing buka ya oke yang satu lagi jika posisi lock ini dia tidak akan bisa bergerak fungsi joystick semuanya tidak akan bisa bergerak fungsi joystick nah jika kita buka seperti ini ini akan bisa digerakkan akan bisa digerakkan semua semua implement akan bisa bergerak jadi nah kalau posisi tertutup dia tidak akan bisa jangan lupa subscribe like komen dan share sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati